Satuan Prajurit Pos Ramil yang tergabung dalam Satgas Organik Yunar Med 1 Kostrat membangun musola di desa setempat. Berada di dusun air manis desa Laha, kota Ambon, Maluku, selain untuk sholat, musola juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar mengaji bagi anak-anak. Setiap harinya, tiga prajurit BKO yaitu Praka Heri Kurniawan, Serda Endik Firman Asrori, dan Praka Galusurya Sabutra terus mengajarkan puluhan anak-anak mengaji. Berawal dari seringnya melihat anak-anak bermain di lokasi Pos Ramil hingga sore hari, personil Satgas Yunar Med 1 Kostrat Ambon berinisiatif membangun musola. Awal mulanya kami datang ke sini itu sering melihat anak-anak bermain di sekitaran pos dari sore bahkan sampai malam. Sehingga kami berinisiatif untuk mengajak anak-anak ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan belajar mengaji. Musola yang ada saat ini merupakan udang yang menurut kami kurang layak untuk digunakan, sehingga atas saran dari anggota pos kita berniat untuk merenovasi dan mengulap udang tersebut menjadi musola yang dapat digunakan untuk kita melaksanakan ibadah bersama. Alhamdulillah berkat dukungan dan kerjasamanya dari Bapak Kejabat, Negeri Lahat, dan masyarakat sekitar, niat kami tersebut dapat terwujud. Musola yang dibangun BKO Satga Sunar Men Satu Kostrat mendapat respon positif. Warga kurang mampu merasa terbantu dengan adanya musola dan kegiatan belajar mengajar mengaji. Saya sangat bersyukur kepada Bapak BKO yang telah mengejarkan anak saya mengaji dan juga mendirikan musola. Karena kita lihat kondisi sekarang ini tuh banyak anak-anak yang terjauh dari sifat-sifat agama seperti mengaji, sholat. Saya harap kegiatan seputi ini tidak terjadi di sini saja. Mudah-mudahan di segala pos Bapak BKO yang simpati bisa berjalan sama dengan di busun sami air manis.